Yang pemirsa, kain songket merupakan kain tradisional khas Melayu, tepatnya di Sumatera Selatan dan Minangkabau. Namun di Tengah Linda, salah seorang pengerajin songket di Jambi, mencoba untuk mengembangkan kain songket per motif khas Jambi. Songket adalah jenis teknik pembuatan kain tenun dengan cara menambahkan hiasan benang emas atau benang perak pada jalinan benang pakan atau benang lungsi dengan cara menyungkit benang-benang tersebut. Kain songket merupakan kain tradisional khas Melayu, tepatnya di Sumatera Selatan dan Minangkabau. Meskipun demikian, Linda, seorang pengerajin songket, mencoba untuk mengembangkan songket dengan berbagai motif khas Jambi. Songket kebanyakan dijadikan selendang saat menggunakan baju Melayu, rok, atau sesuai selera si pemakaiannya. Ada pun beberapa motif yang diaplikasikan Linda pada songket buatannya ialah kapal sagar, angso duo, dan perpaduan motif Pucuak Rabuak. Dalam pembuatan kain songket ini, dikerjakan langsung oleh Linda dengan menggunakan alat khusus yang dibuat suaminya. Ini sebabnya kan dengan Palembang kan Jambi. Karena dia khasnya, karena kita kan kemarin bikin Palembang kan, tapi karena gubernur dari kementerian ini kan, dikirimannya kita harus khas Jambi. Karena Jambi kan gak ada soal yang Jambi kan, tapi kita kan kayak angso, misalnya kayak kapal sagar, tapi itu. Kalau Jambi kan tetap itu dari Palembang, tapi cuma kita ngambil motif juga ya. Jambi kan gak ada soal yang ada di balik. Tapi kita ngambil patuan. Kita harus beli-lihatin yang paling terangki, tapi jangan lupa. Kalau Jambi kan, kalau Jambi kan tetap kita ngambil motif kayak angso, untuk membuat satu kain songket, membutuhkan waktu selama satu bulan, dengan pembuatan satu motif songket dengan satu alat. Kemudian harga yang dibanderol berkisar dari 2 juta rupiah hingga 4 juta rupiah, tergantung pada tingkat kesulitan dan lama pembuatan.